Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman sobat youtube serta pemirsa dimanapun anda berada saat ini Kembali Ruzki Bi Hatra hadir dengan video terbarunya kali ini Namun sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa saya akan tetap senantiasa terlebih dahulu mendoakan Mudah-mudahan pemirsa semuanya Senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki Serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin, Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bukan mengenai pakan entok Bukan mengenai cara pengembukan entok atau yang lainnya Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips Tips bagaimana cara memisahkan sang induk dengan anak entok yang baru menetas Atau DOD ya teman-teman Nah perlu teknik agar supaya sang induk tidak stres ya teman-teman Nah caranya seperti apa? Mari kita langsung ke kandang penetasan ya teman-teman Baiklah teman-teman Kita bisa lihat bersama di dalam kandang ini Sudah ada satu induk Dengan anak-anaknya teman-teman yang baru menetas kemarin Jadi pertanyaannya Kapan kah sang induk Sebaiknya dipisahkan dengan anak-anaknya Untuk mengantisipasi sang induk Supaya tidak terlalu stres Nah jawabannya Sebaiknya Sebaik-baiknya Memisahkan induk dengan anak Adalah secepat mungkin ya teman-teman Kalau bisa satu hari setelah menetas Kemudian dipisahkan Itu untuk Mencegah terjadinya stres pada induk ya teman-teman Jadi semakin lama dia bersama dengan Adik Gabungkan dengan anaknya kembali Maka Potensi dia untuk stres semakin besar teman-teman ya Nah Artinya apa? Begitu satu hari dipisahkan Ini seolah-olah ya teman-teman Seolah-olah dia tidak mengalami apapun Dia tidak akan pernah merasa mengalami apapun Sehingga potensi untuk dia stres sangat kecil sekali teman-teman ya Nah ini sudah saya buktikan kenapa Beberapa waktu yang lalu Entok saya kemudian menetas Dan saya biarkan selama dua minggu ya Untuk tidak saya pisahkan Begitu saya pisahkan Entok itu stres sekali teman-teman Nah makanya saya Pengen mencoba versi baru Ternyata dengan memisahkan Sang induk dengan anaknya lebih cepat Itu jelas lebih baik Untuk mengantisipasi sang induk Supaya tidak merasa lebih stres ya teman-teman Nah ini adalah waktu tepat sekali Dua hari setelah menetas Ini waktunya saya akan Pisahkan sang induk dengan anaknya Tujuannya agar sang induk bisa Beraih ataupun Kawin kembali Sehingga bisa mempercepat masa Bertelornya teman-teman ya Baik teman-teman Sekarang sang anak tinggal sendiri Di kandang pembesarannya teman-teman Nah ini adalah induknya Sudah saya tangkap seperti ini Nah jadi kita langsung Gabungkan kembali sama teman-temannya Supaya dia bisa kawin lagi ya teman-teman Nah seperti ini Nah sehingga dia nanti bergabung kembali Sama penjantan Akhirnya Dengan waktu yang sangat cepat Dia akan segera bertelor kembali teman-teman Itulah tips Yang sangat sederhana Mungkin Bisa menginspirasi Dan semoga bermanfaat Video kali ini Akhir kata Saya Ruzki Bi Hatra undur diri Mudah-mudahan Kita akan berjumpa kembali Di video-video terbaru dari Ruzki Bi Hatra Jangan lupa yang belum subscribe Sumbangkan Satu kali subscribe Anda di channel ini Agar supaya Channel ini bisa berkembang Dan maju Sehingga bisa menyuguhkan kembali Video-video terbaru dari Ruzki Bi Hatra Akhir kata Assalamualaikum Wr Wb